Mari ya, jangan pernah ridho dengan hawa nafsunya bagaimanapun dan dimanapun keadaannya. Kapan dikatakan orang merdeka? Orang yang merdeka itu ketika dia tidak menjadi budak hawa nafsu. Karena ketika diatur sama hawa nafsu, dia menjadi budak dan tidak pernah merasakan merdeka sama sekali. Orang yang merdeka adalah orang yang memperbudak hawa nafsunya, menurut sama dia, bukan dia menurut sama hawa nafsu. Terima kasih. Mencambuk diri kita atau mengingatkan hati kita yang lalai supaya kembali sadar akan fitrahnya. Kembali menyegarkan keimanan kita supaya benar-benar bertugas pada jalannya. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan, walaupun ini sudah jelas, tapi perlu kita pertanyaan, apakah saya ini orang yang beriman kepada Allah? Ketahui siapa Tuhannya dulu ya, saya iman tidak sama Allah? Pertanyaan kedua, kalau beriman apakah begini keadaan saya? Sekarang dijawab coba dengan jujur, sampean lebih yakin sama Allah, apa yakin dengan yang di dompetnya? Tenang dengan apa yang dijanjikan sama Allah, apa lebih tenang kalau dompet sama ATMnya lebih banyak? Tidak usah dijawab, takut malu nanti ya. Perlu ditanyakan, apakah harus seperti ini keadaan orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT? Dan keadaan-keadaan yang lainnya, apakah saya iman dengan hisab? Kalau saya beriman, apakah begini keadaannya orang yang beriman dengan hisab itu? Saya tahu bahwa tempat kembali saya, kelak di akhirat adalah surga dan neraka. Apakah begini keadaan orang yang percaya sama surga? Apakah begini ketakutan orang yang dia itu yakin dengan neraka? Coba pertanyaan itu sering ditanyakan kepada badannya masing-masing. Itu untuk mengingatkan, kadang-kadang jiwa kita ini lalai. Dan kita terlena dengan kelalaian tersebut dan perlu kita cambuk. Supaya sadar, supaya kembali kepada jalannya. Kita banyak lupa dan membiarkan kelupaan tersebut. Jangan sampai terlena. Karena umur kita tidak menunggu taubat kita. Kita yang perlu meluruskan diri kita sendiri supaya kita tahu jalan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Seandainya kita benar-benar ya, terkadang manusia ini dia mengambil dengan kuat, dengan hebat perkataan orang yang betul-betul dia yakini. Sehingga terkadang kita lupa, ya. Kalau kita ini ketika disebutkan kola Rasulullah SAW, itu adalah perkataan yang dahulu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Coba dibayangkan, kalau kita ini sekarang akan membaca satu hadis, saya tidak akan menerangkan yang lainnya. Tetapi, coba dibayangkan hadis ini kita dengarkan langsung dari loso, bukan dari saya. Supaya apa? Kita mengambil dengan kuat perkataan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena semakin yakin, semakin besar keyakinan kita dengan orang yang ada di depan kita, semakin kita memegang perkataannya. Coba dirasakan bahwa hadis ini seakan-akan, walaupun itu tidak, kita mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Dan memang perkataan ini adalah perkataan Rasulullah dan saya hanya membacakannya. An-Nabi Ayyub al-Ansuri radiyallahu anhu qaulah Dari sahabat Abi Ayyub al-Ansuri radiyallahu ta'ala anhu qaulah Kata beliau saya mendengar Rasul SAW, beliau bersabda Hullu anfusakum bittu'ah Hiasi diri kalian dengan ketaatan Karena dengan itu kemuliaan seorang hamba Dan hanya karena maksiatlah kehinaan seorang hamba Supaya lebih indah ketaatan tersebut, Maka hiasi dan pakaikan toat yang kita lukakan ini Dengan pakaian yang namanya ketakutan kepada Allah SWT Karena takut itu siarnya orang yang bertakwa Karena hanya orang yang bertakwa yang amalnya akan diterima oleh Allah SWT Orang yang berilmu tidak mempunyai ketakutan berarti dia orang yang tidak mempunyai ilmu Karena Allah memberikan gambaran, gamblang orang yang berilmu Hanyalah orang yang takut Yang paling pantas dipanggil orang yang berilmu adalah orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah SWT Maka perindah taat yang kita lakukan ini dengan pakaian ketakutan kepada Allah SWT Karena itu adalah siarnya takwa Dan karena hanya orang yang bertakwa amalnya yang akan diterima oleh Allah SWT Jadikan akhirat kalian itu untuk diri kalian dan memang disanalah tempat kembali kita Kalau seandainya diperbandingkan dunia sama akhirat Walaupun orang sekarang ini banyak yang buta lebih memilih dunianya Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan mereka Jadikan akhirat kitalah tempat segala apa yang bisa kita curahkan Untuk mendapatkan kemuliaan yang hakiki disana Jangan ditukar dengan dunianya Disana tempat tinggal kita selama-lamanya Jangan ditukar dengan tempat tinggal yang fana Seandainya kita mempunyai iman dan yakin kepada Allah Dan apa yang dikabarkan oleh Allah Jadikan akhirat Jadikan akhirat itu untuk diri kalian Dan usaha yang kalian lakukan di atas muka bumi ini Untuk mustaqor tempat tinggal kita yang hakiki Dunia ini hanya darlil mamar Untuk tempat lewat saja Lewat Buktinya kita cuma lewat di dunia ini Waktu kita cuma sebentar Tidak ada orang yang tinggal lama di atas muka bumi ini Semua daripada kita terikat kontrak dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau habis masa kontraknya ya selesai Memang itu sudah Tetapi dibalik pendeknya umur yang Allah berikan kepada kita Ini semua menentukan dengan apa yang akan kita hasilkan di kehidupan akhirat kelak Karena itu jadikan usaha kalian untuk tempat tinggal kalian Bukan untuk tempat yang cuma lewat saja Maka terlalu konyol orang yang menukalkan akhirat dengan dunianya ini Orang yang tidak tahu uang sama batu, emas sama batu Kita bilang gila Tetapi yang lebih gila daripada itu orang yang memilih batu daripada emas Ya sudah gila, itu gila total sudah Tapi kalau masih ngerti uang Berarti tidak pati gila masih Tetapi orang di dunia ini Itu lebih gila daripada orang yang gila-gila tidak pakai pakaian Kenapa? Lebih memilih dunianya daripada akhirat Ya gila itu namanya Semoga kita selamat dari kegilaan itu ya Lalu kata Rasulullah Wa'alamu ketahuilah wahai umatku Kata Rasulullah SAW Ketahuilah Anakum anqalilin rohiluna ilallah Kalian sebentar lagi akan melakukan perjalanan menuju kepada Allah SWT Sebentar Demi Allah apa? Sebentar Makanya kan ayat sering kita bawa Kenapa? Ya Ketika nanti dikumpulkan di padang mahsar Allah bertanya kepada kita semuanya Ya Kam labistum fil ardi adadas sinin Berapa tahun kalian tinggal di dunia ini kata Allah Semua dari manusia ini menjawab apa? Labisna yauman nau ba'dah yaumin Kita cuma tinggal beberapa hari saja Katanya Allah biar yakin betul Fas'alil adun Tanyakan kaum Ad Yang mereka hidup ribuan tahun di atas muka bumi ini Ternyata mereka menjawab dengan jawaban yang sama Labisna yauman nau ba'dah yung Kita cuma tinggal sehari atau beberapa hari saja Lalu kata Allah In labistum illa kolilan law'annakum kuntum ta'lamun Kalian itu cuma tinggal sebentar di atas muka bumi ini Kalau kalian sadar Tapi siapa yang sadar? Jangan terlena Makanya kan perlu ada tasaulat Pertanyaan-pertanyaan itu perlu kita tanyakan Sama diri kita sendiri Sampai jumpa di atas muka bumi ini Sampai jumpa di atas muka bumi ini